Assalamualaikum, halo my addicted, welcome back to my channel buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you ya dan buat kalian yang baru di channel ini, hello and welcome jadi channel addicted ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted jadi buat teman-teman yang suka sama hal-hal yang sudah aku sebutin tadi harus sudah subscribe channel ini ya oke, jadi video kali ini aku ingin nge-review parfum terbarunya si Tasha Farashya ya jadi disini kayak judulnya itu Marky Cobb karena aku tidak punya full bottle-nya disini aku cuma punya vialnya aja dan ini semuanya ada tujuh nah buat teman-teman yang penasaran gimana sih reviewnya karena nih ternyata di luar ekspektasi, di luar ekspektasinya BMKG gitu loh ya oke, keep on watching ya jadi ini waktu si Tasha Farashya itu mengeluarkan apa ya kayak nge-post dia mau ngeluarkan varian baru tujuh ya gak tanggung-tanggung itu banyak banget dan aku tuh langsung kayak excited gitu jujurly yang tiga sebelumnya tuh aku suka tapi kayak yang cuma oke jadi ketika dia mengeluarkan langsung banyak tujuh varian tuh kayak aku baca notes-notesnya tuh kayak ada yang aku yakin aku bakalan suka dan kayak aku yakin bakalan aku gak suka tapi ternyata semua itu tidak terjadi kayak semua itu kayak di luar ekspektasi aku gitu loh pas aku cium aromanya tuh ternyata tidak sesuai ekspektasi aku tapi in a good way ya oke, kita mulai aja dari yang mana ya dari ini kali ya oke, kita mulai dari si pistachio dulu kali ya karena dia tuh yang paling menarik perhatian aku karena dia tuh kan jusnya warnanya hijau kemudian dia tuh botolnya warnanya hijau dan hijau adalah warna favorit aku jadi kayak hmm, pas gitu kan aku langsung bacain notes-nya ya jadi dia tuh di top notes-nya ada fruity, butter, dan white floral kemudian di middle note-nya ada coklat, milk, pistachio, dan salicylate dan di base note-nya ada woody, mask, dan tongka jadi dia tuh aroma openingnya itu gurih banget sih di hidung aku jadi kayak nati dan battery jadi arahnya tuh ke savory jadi aku sempet kaget kayak aku pikir loh ini tuh gormangnya ke arah gurih apa gimana gitu karena si apa namanya si MOP itu sudah mengklasifikasikan parfum-parfumnya tuh ke dalam 3 kategori ya jadi ada yang gormang, ada yang spicy, dan ada yang floral nah kebetulan si pistachio ini kan masuknya ke gormang jadi aku pikir ini tuh ternyata gormangnya ke arah gurih kali ya tapi untungnya si aroma gurihnya tuh tidak bertahan lama kayak gak sampai 1 menitan terus dia tuh sudah menghilang gitu ya kayak berangsur-angsur kayak menipis kemudian muncul aroma buah dan bunganya aroma bunganya tuh kayak cuman tipis-tipis yang soft gitu tapi aroma buahnya tuh cukup sharp di hidung aku jadi kayak buah yang masih seger kayak yang kalau kita gigit tuh agak kerenyes gitu dan cukup menusuk sih menurut aku kayak sharp ya kayak aku ngebayanginnya ini tuh antara buah apel atau buah pir jadi kayak aroma buah, buah-buahan yang aromanya tuh cukup tajam dan kalau dicium tuh kayak agak nyegrek gitu loh ngerti kan ya semoga aku juga kayak bingung gitu loh gimana mendeskripsikannya nah makin lama makin lama itu aromanya tuh jadi muncul jadi di fase tengah ya ini tuh muncul aroma laktoniknya aroma susunya ya aroma milky yang menurut aku kayak susu full cream jadi dia itu milky dan creamy tapi tidak belenek ya jadi creamynya tuh tidak ke arah whipped cream enggak tapi kayak susu yang kayak susu full cream gitu loh jadi enakan ya terus juga ada sensasi natinya tuh masih dari yang tadi di awal tuh dia tuh di fase tengah tuh masih ada jadi overall untuk aromanya ketika dia itu dry down dia tuh jadi creamy laktonik gitu kemudian jadi florali kemudian juga aroma natinya tuh masih tetap ada kemudian jadi woody ada maskinya juga gitu jadi kayak enak banget beneran deh bener-bener endulita sih kalau menurut aku si pistachio ini dia itu punya aroma nati yang cukup kenceng ada aroma pistachio yang cukup berasa gitu cuman bukan mendominasi ya cuman memang berasa bahwa kita tuh bisa mencium tapi tidak dominan gitu ya jadi kayak aroma pistachio nya tuh kayak pas aja gitu loh jadi kayak pistachio nya kemudian aroma creamy nya aroma floral nya aroma buah yang sedikit sharp nya itu kayak menurut aku tuh bener-bener kalau misalkan aku cium terus-terusan itu kayak bikin mulut itu berair gitu loh untuk range usianya menurut aku dia itu 20 tahun ke atas karena aromasi natinya ini bikin dia itu kurang cocok kalau menurut aku ya dipakai sama anak-anak ABG jadi kayak 20 tahun ke atas lah ya terus untuk SPL nya menurut aku dia tuh moderate ke strong karena di kulit aku tuh bisa tahan antara 6-8 jam tergantung aktivitas yang waktu itu aku lakukan karena dia tuh udah pernah aku pakai 3 kalian dan apa sih waktunya itu antara ketahanannya itu antara 6-8 jam jadi menurut aku ini oke banget dan kayak worth to buy banget sih jadi kalau kalian itu suka aroma-aroma yang nati aroma-aroma yang sedikit manis tapi ada buahnya tapi ada sensasi bunganya juga terus suka aroma-aroma laktonik aroma yang milky kalian pasti bakal suka banget sih sama si pistachio selanjutnya ini ada butterfly cheese jadi dia tuh di top notenya ada bergamot dan grapefruit kemudian di middle notenya ada rose, tuberose, dan oris dan di base notenya ada musk, akigala wood, vetiver, dan olibanum aroma apa ya sensasi aroma ketika pertama kali di spray itu dia kayak fruity banget gitu loh kayak fruity, citrusy, seger gitu bright, fresh gitu ya jadi aroma buah si bergamotnya ini sama si anggurnya itu cukup berasa dan cukup bikin kesegaran gitu loh ya kemudian setelah beberapa saat itu muncul aroma rose-nya atau aroma si bunga mawarnya yang sayangnya berkesan hijau karena aku tuh paling tidak suka sama mawar yang dia tuh sensasinya tuh green nah disini dia tuh punya aroma yang seperti itu jadi mawar yang aromanya tuh ke bright terus kayak basah seger gitu tuh ya tapi aku tuh kurang suka gitu aku lebih suka aroma-aroma mawar yang lebih deep gitu nah kemudian setelah masuk ke fase tengah aroma mawarnya tuh masih berasa greennya tapi sudah muncul aroma si white floralnya jadi aroma si tuberose-nya itu sudah kecium dan jadi kayak ada sensasi woodinya dan sayangnya disini itu aroma woodinya tuh kayak aroma pohon-pohon yang basah juga ya kayak berasanya tuh ijo juga jadi kayak makin membuat berkesan green gitu loh jadi makin kayak bikin aku tuh kayak gak suka gitu loh ya nah setelah dia tuh dry down dia tuh memang kayak setelah beberapa saat kayak satu atau dua jaman itu aroma sensasi greennya tuh sudah tidak berasa banget ya kayak masih ada tapi kayak sudah woodinya tuh sudah tidak se green itu dan aroma mawarnya masih bisa kecium ya jadi kayak florali, maski, woody tapi sudah tidak green walaupun dia memang berkesannya tuh bright ya jadi dia tuh tipe-tipe aroma parfum yang tipikal desainer parfum tipe-tipe parfum yang sering kita temui tapi tidak sepasaran itu ngerti gak sih jadi kayak aromanya enak tidak unik tapi juga gak begitu pasaran gitu ya jadi kayaknya menurut aku dia tuh tipe-tipe parfum yang mass pleasing yang mungkin akan lebih banyak disukai sama kayak anak muda sih kalau menurut aku karena dia juga range usianya itu lebih luas dia tuh sudah cocok ya dipakai sama kayak anak SMA tuh menurut aku masuk ya karena dia aromanya memang kayak cheerful, bright, uplifting kayak gitu ya sayangnya dia itu paling tidak tahan lama di kulit aku dia itu kayak 4-6 jaman aja dan dia juga kayaknya nih kalau misalkan dipakai tuh tidak terlalu yang aromanya tuh mabul-mabul jadi baik projection sama apa namanya siasnya juga bukan tipe yang semerbak mewangi ke segala arah gitu ya selanjutnya ada purple royal jadi aku cukup suka sih sama si purple royal ini menurut aku dia aromanya gak seperti si butterfly kiss yang aroma rose-nya itu green arahnya dia ada rose-nya tapi tipikal rose yang cukup bikin aku suka gitu ya dia itu di top note-nya ada bergamot, pear, dan rose kemudian di middle note-nya dia ada peony, lily of the valley, heliotrope, dan gormang kemudian di base note-nya dia ada cheddarwood, sunderwood, vanilla, dan musk kesan pertama ketika si purple royal ini disemprotin adalah aromanya tuh cukup fruity ya jadi kayak aroma si bergamot sama si pir yang kayak saling susul-menyusul kayak begitu kita cium tuh kayak ini citrusy dari bergamot, ini seger dari pir kayak gitu ya kemudian ada sensasi sedikit green tapi itu greennya itu dari si bergamot dan si pirnya jadi bukan dari si mawarnya karena setelah itu muncul aroma mawarnya tapi aroma mawar disini itu aromanya tuh lebih ke deep ya jadi kayak aroma yang berkelopak pink yang pinknya itu sudah lebih gelap gitu loh ya jadi kesannya tuh deep nah ketika dia tuh transisi masuk ke fase tengah itu kayak muncul aroma bebungaan yang lain kayak ada aroma lilinya, kemudian ada aroma si peoninya jadi kayak si rose-nya tuh cukup balance itulah kenapa aku tuh lebih suka si purple loaf daripada si butterfly kiss karena menurut aku aroma rose-nya itu lebih berkesan dewasa dan tidak semenonjol di si butterfly kiss ya kemudian pada fase tengah ini aku tuh merasa kayak baunya tuh kayak ada sensasi bau permen yang permennya tuh pernah aku makan waktu aku kecil jadi ini tuh permennya cukup aneh ya jadi permennya tuh rasanya manis manisnya tuh lebih ke madu tapi ada rasa rose-nya, ada rasa bunganya gitu loh jadi kayak aneh kan permen tapi rasanya tuh rasa buah yang manisnya tuh madu tapi ada rose-nya, ada kayak bau-bau bukan rose sih sepertinya kayak ada bunga ada rasa bunganya kan kayak aneh gitu loh entah kenapa di hidung aku tuh aroma manisnya tuh lebih ke kayak madu daripada ke vanila gitu nah setelah dia tuh dry down jadi aromasi floralnya itu lebih ke jadi powdery jadi kayak bunganya tuh aroma bebungaannya tuh jadi lebih kayak ada sensasi bedaknya kemudian itu woody dan musky dan aku cukup suka sama aroma si dry downnya jadi kayak balance aja gitu loh aroma bebungaannya tuh tidak terlalu kayak antara bunga-bunga yang lainnya tuh kayak ada yang lebih menonjol tuh enggak kayaknya semuanya tuh porsinya sama dan dia tuh maski dan woody gitu dan untuk range usianya menurut aku dia itu lebih apa ya lebih dewasa lagi daripada si butterfly kiss kayak kalau butterfly kiss itu kan dia cocok dipakai sama anak ABG jadi aromanya tuh kayak transisi dari ABG ke dewasa gitu ya jadi aromanya tuh seperti itu jadi dibilang dipakai ABG juga kurang cocok tapi enggak dewasa banget gitu jadi kayak transisi gitu lah ya nah untuk ketahanannya dia tuh rada lumayan sih di kulit aku jadi kayak moderate too strong jadi dari 5 sampai 7 jam jadi cukup oke menurut aku dia itu cukup versatile dia bisa dipakai di segala occasion dia bisa dipakai buat pagi, siang, sore bahkan malem pun menurut aku dia cocok-cocok aja sama seperti si butterfly kiss menurut aku si purple love ini aromanya lebih ke mass pleasing tipe-tipe desainer parfum tipe-tipe parfum yang menurut aku bakalan aman kalau misalkan kalian itu beli secara blind buy selanjutnya adalah salah satu yang di luar dugaan aku yaitu si Tobacco Desire jadi pas aku baca notenya itu aku kayak enggak mungkin aku suka sama ini jadi kayak dia tuh salah satu yang enggak mungkin aku suka itu yang enggak bakalan aku suka tapi ternyata di luar dugaan dong dan aku suka ya jadi dia tuh di notenya di top notenya itu ada tangerine, cocoa, plum, sama mandarin kemudian di middle notenya dia ada vanilla, honey, sama magnolia dan di base notenya dia ada saffron, labdanum, leathery, dan tobacco jadi ada beberapa note yang aku tahu aku enggak suka aku enggak terlalu suka tobacco aku juga enggak suka saffron aku juga enggak suka magnolia tapi ternyata ketika digabungkan aromanya tuh enak dan aku suka dan aku sendiri sampai kaget karena aku suka gitu loh ya jadi aroma openingnya itu adalah aroma buah yang manis ya aku pikir ini tuh buahnya sih kayak orange gitu kemudian sama aromanya si cocoa yang ada sensasi rastidnya jadi buah yang manis sama cocoa yang rastid itu kayak beda sih di hidung aku gitu tapi aku suka gitu jadi kayak beda in a good way kemudian ketika itu makin lama ya aromanya tuh aroma plumnya itu berasa jadi buah yang manis plumnya itu muncul ya kemudian setelah dia itu masuk ke fase tengah aroma si cocoa nya itu jadi kayak subtle gitu loh jadi kayak kalau tadi kan kayak agak sedikit harsh gitu kan nah makin lama dia tuh kayak makin enak gitu makin subtle dan aroma bunganya tuh jadi muncul aku kan kurang suka nih sama bunga magnolia tapi somehow disini kayak berasa pas gitu kayak melembutkan aroma si cocoa nya kemudian juga aroma madu sama vanila nya tuh muncul tapi jujur aku lebih mencium aroma si vanila nya daripada si madu nya kemudian ketika dia itu dry down aromanya tuh jadi anget kalau tadi kan kayak anget makin anget lagi gitu ya dia tuh jadi ada sedikit smoky nya ada leathery nya ada aroma bunga yang kayak soft gitu terus ada manisnya jadi enak banget dan menurut aku dia itu aromanya bener-bener unisec jadi parfum ini tuh bener-bener bisa banget dipake cewek sama cowok yang porsinya tuh sama gitu loh kayak sama rata gak yang lebih ke cewek gak yang lebih ke cowok jadi bener-bener unisec jadi kalau aku gambarkan dia tuh ya kalau cewek tuh dia kayak cewek-cewek yang apa ya cewek-cewek yang sexy, misterius, femme fatal gitu loh kalau aku ngebayanginnya tuh kayak si Black Widow nya, si Scarlett Johansson gitu loh kayak wow banget gitu nah kalau dipake cowok kalau menurut aku nih kayaknya dia tuh kesannya tuh kayak cowok yang mapan yang sukses yang sudah dewasa yang keliatannya tuh kayak dari jauh tuh tak tersentuh kayak dingin gitu kayak arogan tapi ternyata kalau udah deket udah ngobrol sama dia ternyata dia tuh orangnya hangat gitu loh kepribadiannya tuh ternyata dia humble gitu loh aku tuh ngebayanginnya kayak gitu jadi kayak ini enak bener-bener dipake cowok sama cewek tuh sama-sama enak dan punya kesan yang sexy, misterius yang tadi aku bilang gitu ya ini enak banget dan dia tuh salah satu yang menurut aku punya SPL yang strong di kulit aku dia tuh tahan 9 sampai 12 jam jadi aku pernah aku sudah pake 2 kali dan salah satunya tuh aku pake kayak aku mandi sore sekitar jam 7-an jam 7 malem ya kemudian besok paginya itu masih bisa tercium jadi kayak bener-bener wow dan untuk sia sama projectionnya pun aku pikir dia tuh kalo misalkan dipake kayak 5 spray aja tuh sudah bisa bikin noticeable kayak dari jarak mungkin setengah satu setengah meter gitu kayak dia tuh cukup mabul-mabul ya aromanya dan dia itu untuk range usianya menurut aku dia cukup dewasa kayak mungkin akhir 30-an lah ya aroma ketika dia tuh totally dry down tuh bener-bener endul banget di hidung aku jadi dia itu kan hangat nah aroma hangatnya si saffron si leather si smoky-nya tobacco itu kayak dibungkus diperhalus ya diperlembut sama aroma floralnya dan aroma manisnya jadi kayak kesan maskulinnya itu tidak terlalu menonjol karena dibungkus sama aroma lembutnya si bunga sama manisnya vanila gitu loh jadi kayak balance antara dia itu ke arah maskulin atau ke arah femininnya tuh jadi kayak balance jadi kalau istilah di skincare itu kayak encapsulatin kali ya jadi kayak aroma maskulinnya itu di encapsulatin sama aroma bunga sama aroma vanila yang manis jadi dia itu tidak terlalu maskulin jatuhnya jadi kayak ada sensasi femininnya tapi juga tidak berlebihan bener-bener balance antara femininnya dan maskulinnya gitu loh jadi kayak bener-bener masuk banget di kedua gender itu gitu ya dan menurut aku kalau untuk cowok kayaknya si Tobago Desire ini masuk ke kategori safe blind buy ya jadi kayak kalau kalian beli terus kalian belum nyobain pun aku yakin sih khususnya buat cowok ini kalian pasti suka jadi kalau untuk cewek mungkin kayak harus dicobain dulu selanjutnya ada mystical desert dia di top notenya ada rose, clove, dan saffron di middle notenya ada patchouli dan amber dan di base notenya dia ada leathery dan amber jadi dia itu parfum yang aku tahu aku tuh bakalan tidak suka tapi ternyata dia tuh tidak setidak suka itu gitu loh jadi hidung aku tuh masih mampu menerima aroma ini dia tuh arahnya tuh aromanya lebih ke timur tengah ya parfum-parfum Arab gitu makanya nih waktu aku nyium parfum ini tuh aku ngebayangin kalau memang Tasha Farasha tuh pakai ini terus dia layer sama si purple love karena sama-sama ada rose-nya gitu loh dan kayak apa ya menurut aku vibe-nya dia aja gitu itu cuma ada di bayangan aku sih gak tahu kenyataannya kayak dimana gitu dan dia tuh ya openingnya itu dia ketika pertama kali di spray itu langsung disambut sama aroma mawar yang spicy jadi aroma mawar disini tuh aroma mawar yang deep yang aromanya tuh dewasa kemudian disini kan ada clove dan saffronnya yang juga cukup berasa jadi kayak spicy banget setelah dia tuh masuk ke fase tengah itu aroma rose-nya tuh masih ada tapi dia tuh jadi ada sedikit powdery-nya kemudian ada woody-nya dan dia tuh tentu masih berasa spicy ya kemudian setelah dia tuh dry down itu aroma mawarnya tuh makin deep ya jadi si mawar itu dari awal sampai akhir tuh aku masih bisa mencium dia tuh jadi tambah anget gitu karena dia ada sensasi leathery-nya ember-y smoky powdery kemudian apa ya nuansanya tuh berasa banget si timur tengahnya gitu nah aku pikir kan kayak aku gak bakalan suka ya memang aku gak suka tapi masih bisa aku terima ya jadi hidung aku tuh masih mampu mencerna gitu loh kayak oke masih bisa aku kondisikan gitu untuk SPLnya menurut aku dia tuh termasuk yang strong dia itu ketahanannya itu bisa sampai di kulit aku ya itu 9 sampai 11 jaman jadi wow kan udah gitu dia juga tipe parfum yang mabul-mabul karena seperti parfum timur tengah pada umumnya yang aromanya tuh noticeable banget yang kalau kalian pakai 5 spray itu jarak 2 meter tuh udah bisa kecium gitu ya untuk range usia yang pakai dia tuh aromanya dewasa jadi mungkin sekitar 25 tahun ke atas dia itu cocoknya menurut aku dipakai untuk acara-acara yang lebih formal acara-acara kayak sore ke malam hari jujur sih kalau menurut aku si mystical desert ini tidak terlalu unik gitu tapi dibilang pasaran ya mungkin karena dia itu aromanya mirip-mirip sama parfum-parfum timur tengah selanjutnya ada couture black dress dia di top notenya ada candied fruit kemudian lily of the valley di middle notenya ada amber dan kasmiran dan di base notenya ada vanila dan mask ketika aku baca notenya aku pikir si couture black dress adalah salah satu yang bakalan aku suka karena notenya itu adalah notes-notes yang aman yang kayaknya bakalan aku suka udah gitu dia juga masuk ke kategori gormang tapi ternyata aromanya adalah sangat-sangat jauh dari perkiraan aku jadi di antara ketujuh varian parfum terbarunya si M.O.P couture black dress ini yang di hidung aku tuh aromanya paling niche dia tuh bener-bener kayak niche banget bahkan openingnya parfumnya tuh mengingatkan aku sama beberapa parfum niche yang sudah pernah aku coba itulah yang mungkin kenapa si couture black dress ini yang paling tidak favorit aku kayak hidung aku tuh kayak bener-bener susah banget menerimanya nah dan di hidung aku nih aroma gormangnya itu hanya ada di opening aja setelah dia itu masuk ke fase tengah dia itu masuk ke dry down itu aromanya di hidung aku tuh sudah bukan termasuk ke gormang lagi kayak cuman ada manisnya aja jadi kayak dia ada sweet quality tapi bukan gormang jadi gormang tuh bener-bener adanya di depan jadi dia tuh openingnya itu kayak buah manisan buah di hidung aku tuh kayak buah plum yang dijadikan manisan aromanya tuh seperti itu nah ketika dia tuh masuk ke fase tengah somehow di hidung aku aku bisa mencium aroma pacoli dan oud kalau baca notenya itu kan tidak ada pacoli tidak ada oud tapi hidung aku menangkap dua note tersebut jadi kayak loh kok ini ada oudnya kok ada pacolinya itu yang nambah-nambah nih bikin aku tuh kayak kurang suka gitu kan setelah dry down itu bener-bener sih dia tuh parfumnya apa ya aromanya tuh jadi kayak ada manisnya sedikit ada manisnya ada sedikit maskinya juga tapi lebih dominan aroma woodinya emberinya dan aroma si oudnya itu loh kayak bener-bener kenceng banget dan waktu aku tunjukin ke salah satu ponakan aku yang memang suka oud dia tuh dengan jelas ngomong iya disini memang ada oudnya dia bisa mencium aroma oud ternyata memang bukan cuman aku doang gitu loh itulah kenapa aku kayak makin kayak emang iya ini bukan selera aku gitu not my vibe gitu nah si kutur black dress ini di aku ya Allah paling tahan lama dong dia tuh kemistrinya di kulit aku tuh oke banget dia tuh termasuk parfum yang super long lasting dan dia tuh mabul-mabul banget jadi di kulit aku aja dia tuh tahan sampe berapa ya 10-11 jam atau bahkan lebih karena nih waktu aku testing nih kan aku pake tuh jam pake sore biasa kan mandi sore sekitar jam 7 malam kemudian aku pake aku bawa tidur dan besoknya itu aromanya masih ada bukan cuman masih ada tapi masih jelas aromanya tuh kayak gak samar-samar gitu loh di kulit aku tapi bener-bener masih jelas dan di baju aku sengaja kan itu baju aku gantung gak aku cuci itu 3 hari tuh masih ada jadi kayak wow banget kan ya jadi buat aku pribadi tuh kayak ada plus minusnya gitu ya dia tuh minusnya aku kurang suka aromanya tapi plusnya tuh dia kualitasnya tuh kayak niche dan punya SPL yang bismut yang terakhir dia ada intoxicating love dia itu di top notenya ada orange cooked sugar frangipani dan coffee kemudian di middle notenya dia ada jasmin gormang aki galawut dan pacoli sementara di base notenya ada vanilla vetiver tongkabin dan karamel si apa namanya intoxicating love ini adalah salah satu yang prediksi aku tuh meleset gitu kalau aku baca notenya aku yakin banget kalau aku tuh bakalan suka nih sama parfum ini kayaknya ini tuh bener-bener gormang yang beneran gormang gitu loh yang tipe-tipe gormang yang bakalan aku suka dan ternyata tidak jadi kayak oke tapi gak suka gitu loh jadi dia tuh aroma openingnya itu sangat berbeda ya kalau menurut aku dia tuh jadi kayak aromanya si orange bercampur sama aromanya si coffee dan aromanya si bunga kamboja jadi kayak cukup menjajikan sih menurut aku jadi openingnya tuh cukup unik di hidung aku kayak beda sih gitu kayak beda ya menarik ya gitu loh tapi setelah dia itu masuk ke apa namanya fase tengah entah kenapa aku tuh jadi kayak mengerenyit gitu loh kayak loh kok aku gak suka ya disini aku kayak kurang nyaman sama aromanya jadi kayak aroma si bunga kambojanya tuh cukup mendominasi kemudian aroma manisnya itu aku merasanya tuh kayak klenyis gitu loh jadi kalau klenyis itu kayak aroma manis yang manis banget yang kalau menurut aku kalau aku gambarin tuh kayak buah yang dia tuh udah terlalu mateng sampai saking matengnya tuh dia kayak hampir mendekati busuk gak busuk ya jadi saking matengnya ngerti gak nah itu aromanya tuh kayak arahnya tuh seperti itu jadi aku tuh baru bisa menikmati si intoxicating love kayak bener-bener menikmati itu setelah pemakaian di atas 2 jam jadi setelah pemakaian di atas 2 jam itu aromanya tuh cukup apa ya berubah gitu kemudian aroma yang tadi klenyis-klenyis itu tuh sudah tidak ada berganti sama aroma yang agak karamelli yang agak lengket sedikit gitu dan aku suka tapi kayak masa sih aku harus pakai parfum yang bisa aku nikmati setelah aku tuh pakainya kayak di atas 2 jam gitu kayaknya agak gimana gitu kan ya jadi emang dia tuh dry downnya tuh jadi kayak lebih ke woody terus kemudian apa ya manis terus ada buahnya ada bunganya bunganya tuh udah mulai tidak begitu berasa sih kambojanya masih ada tapi gak yang kayak dominan kayak tadi terus manisnya udah gak klenyis udah lebih ke karamelli gitu suka sih aku dry downnya tapi itu tadi aku baru bisa menikmatinya tuh setelah di atas 2 jaman gitu kan kayak males banget kan kalau misalkan aku harus nunggu 2 jam biar aromanya tuh jadi aku suka gitu untuk ketahanannya menurut aku dia tuh mirip-mirip sama si pistachio jadi kayak sekitar 6 sampai 8 jaman untuk sias dan projectionnya pun dia termasuk ke moderate too strongnya kayak kalau kalian itu pakainya cukup banyak dia itu akan jadi mabul-mabul gitu ya jadi kalau kalian pakai mungkin di atas 5 spray itu kalau kalian pakai setelah 1 jaman itu masih bisa dicium dengan jarak sekitar 1 meteran lah ya untuk range usianya menurut aku dia itu 20 tahun ke atas jadi gak yang tua-tua banget gitu loh ya sebelum aku closing disini aku mau ngerating mana yang paling favorite aku dan my list favorite ya jadi disini itu sesuai selera aku dan parfum itu sangat subjektif jadi bisa jadi apa yang aku suka itu tidak mesti kamu juga suka gitu kan dan apa yang tidak aku suka belum tentu kalian juga tidak suka jadi please be wise ya nah yang paling aku suka disini ada si pistachio ini kayak my favorite favorite kayaknya aku bakalan beli si full botolnya dan yang kedua ini ada si tobacca desire ini juga yang diluar ekspektasi aku kemudian yang ketiga adalah si purple royal kemudian selanjutnya ini yang dua ini adalah yang menurut aku kayak oke si intoxicating love dan si butterfly kiss kemudian ini ada si mystical desert ini kayak aku gak suka tapi hidung aku masih bisa menerima gitu nah ini yang my least least favorite adalah si couture black dress dia itu baunya niche banget jadi buat hidung dulu review parfum aku kali ini semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum khususnya yang lokal nah kalau ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah jangan lupa klik like share dan subscribe-nya ya wassalamualaikum bye 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 bye